hai oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya udah gitu aja selamat menonton mantap oke teman-teman ularnya sudah naik ke atas jadi kita mau coba telusurin ini lagi sahabat tahu kita nggak tahu kita mau apa pengennya sih kita mau biawak yang gede banget tapi enggak tahu lah ada biawak apa enggak di sini kayaknya sih pasti ada lah nggak mungkin kita langsung aja ke depan sana yuk oke teman-teman ya kita masih menelusurin airan apa nih kanel nih yang banyak sampahnya nih tuh banyak sampah-sampahnya masih di atas sana tuh kayaknya banyak rumah gitu kita duduk sini dulu lah sepatutnya ada biawak lewat pertanyaan-teman Aduh 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 kita coba kita bisa bentar aku sih ini tebak sama apa tuh kenapa ikan emas tuh jantan semua kenapa jantan kita apa kenapa kalau betina ikan mbak nggak mungkin ikan emas ikan emas betul-betul tidak ya kalau jantan ya ikan emas ya kan kalau kita dapetin ikan mbak mbak mandi mbak mbak goreng mbak goreng ini kita nggak tahu nih aliran airnya memang kelihatannya sih bersih tapi kita nggak tahu kalau ada air kencit tiba-tiba nanti ada jamban lewat gitu ikan emas tak bertulang cuaca masih pagi masih enak betular selamat tuh enak banget lihatnya tuh selamat menikmati 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 Pajangnya semayah terlebih Semayah terlebih Semayah terlebih panjangnya Is gila Dan juga Ular pelangi itu adalah jenis ular Yang hidupnya di air Jadi ular pelangi itu jarang banget Dia ngegigit kalau misalnya dipegang teman-teman Ular pelangi itu salah satu Termasuk ular yang jinak Jinak jangan juga tidak menggigit Dari bentuk kepalanya itu udah beda Memang kayak bentuk ular air Kasian banget ya Ular pelangi Ular pelangi Sumatera Berarti dia habitatnya memang terjamin Tapi kenapa dia bisa masuk ke Airan kanalin Mungkin ngegigitin air Sampai ke bawah sana Mungkin dia bakal ke sungai lebih besar Jumbo loh ini Asli jumbo tuh Gede banget deh Nih Ular pelangi Karena kenapa disebut ular pelangi Karena Nih Kalau teman-teman misalnya liat dari sisiknya Itu kalau kena panas Dia kayak ada pelangi-pelangi itu Lihat nih Kayak ada pelangi-pelanginya Kalau di kamera mungkin nggak jelas Tapi kalau liat langsung Dia kayak ada ular Ada apa Ada pelangi-pelanginya gitu Jadi disebutnya ular pelangi Dan juga dengan nama latin Xenopathic Unicolor Atau Sun Sun Biam Snake Teman-teman ya Ini adalah ular pelangi Tidak berbisa Dan Sebenarnya sih gampang banget Untuk dipelihara Tapi kita juga harus Setting kandangnya itu Menggunakan ada media basahnya Kayak air gitu Nih Kasian ya bibirnya ya Ular pelangi ini Kalau dipelihara Sama pencinta reptil itu Kadang ada yang dikasih makan tikus Mau Terus dikasih Kodok Dikasih katak Mau juga Tapi memang habitatnya Kalau untuk di air nih Makanya ikan Terus ada kayak Ular kecil juga Dia termasuk ular kanibal Teman-teman ya Ular kanibal Memakan Sesama ular Memakan kadal juga Ini salah satu ular cantik banget Dengan ukurannya jumbo Ini asli gede banget teman-teman Tapi ini agak kurus dia nih Kayaknya ini Tapi gak tau lah nih Gede banget loh Asli Semeter lebih panjangnya Keren emang Sisiknya tuh Dia kalau kering tuh Mengeluarkan ada aroma-aromanya Teman-teman Kalau kering Belum ada sih nih Cuman karena airnya nih Gak tau nih air apa Tuh nih Gede banget Wiss Gede Asli Wiss Jumbo Jumbo Mau dibawa pulang Tapi lagi luka mulutnya Tak biar gak usah lah Biarin aja Kita biarin aja ya Oke deh Biarin aja Ular yang cantik banget teman-teman ya Dan juga Ular pelangi nih Atau Sun Biam Snake Atau Keno Pertis Unicolor Dia kalau masih kecil Kalau misalnya masih kecil Baru-baru Atas dari telur Ini kayaknya dia ini bertelur teman-teman ya Kalau gak salah dia bertelur Anaknya kecil-kecil begini Masih kecil Itu di kepala itu warnanya putih Ya Kepala bagian atasnya ini Dia warnanya putih Kalau masih kecil sama ekor Kalau gak salah Masih warnanya Warnanya masih putih Jadi Semakin bertambah dewasa Ular ini Jadi putihnya tuh Bakal hilang Dan juga berubah menjadi Seperti warna yang ada Di tupunya teman-teman ya Gitu Ular pelangi nih Oh cantik banget Sebenernya untuk menemukan Ular segeri ini tuh Susah banget teman-teman ya Ular pelangi segeri ini tuh Susah Tapi ini gak tau Kenapa kita rezeki kita kali ya Rezeki anak sole Rezeki anak sole Solat subuh kan Solat subuh Minta dapat ular Minta dapat ular Ini keren Cantik banget nih teman-teman ya Ih Emang ularnya memang gak gigit Kalau dapet di alam tuh Dia gak gigit teman-teman Berarti memang termasuk Ular jinak gitu Jinak dari alam gitu Jadi gak pengelit Dan juga tidak berbisa Tidak berbisa Oke Coba kita taruh air lagi lah Kayaknya lemah Oke kita lepasin ya Oke teman-teman ya Oke kita lepasin ya Kita lepasin aja Oke teman-teman ya Tadi udah markernya juga Jenis ular pelangi Salah satu ular air Yang tidak berbisa Dengan corak Dengan warnanya tuh Dia kalau Kalau yang masih Kalau misalnya segini Itu warnanya abu-abu teman-teman ya Warnanya abu-abu Kalau masih bayi Warnanya tuh Di kepala tuh warnanya putih Dan juga badannya abu-abu Tapi ini kalau sudah Sudah tua banget Ini udah gede banget Dia warnanya berubah Jadi coklat Coklat nih teman-teman ya Ini coklat Keren Oke kita lepasin ya Yuk sini Nah Ayo sana Pergi Wih udah terbalik Hei udah terbalik Kebawah arusnya Kebalik teman-teman ya Nah Keren Oke teman-teman ya Ular air sudah Dilepasin Semoga dia bisa Hidup Dan tidak bertemu dengan Manusia Kita ketemu sama kita ya Apakah kita gak ngapa-ngapain dia Biar aja dia lebih seorang itu Emang kita manusia Kita sebangsa jin Jidomang Oke teman-teman ya Mungkin sekian Tadi juga kita udah dapet Ular cincin emas Atau boiga deropila Yang kedua Kita dapet ular pelangi Yang cukuran cuma Cukup besar teman-teman ya Jadi Mungkin Kayaknya udah dulu Udah basah kuyup nih Tuh Udah basah Oke Mungkin sekian video drama teman-teman ya Gatuh nyamper pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa